Ibu Pimpinan, Ibu Dewi dan Ibu Wana, serta Bapak-Ibu Guru SD kelas 1 sampai kelas 3, para orang tua, murid kelas 1 sampai kelas 3, dan anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai acara ini, baiklah kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Goretti Suyati. Kepada Ibu Maria Goretti Suyati, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak-Ibu dan orang tua, murid, juga anak-anak semua. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan doa. Saya akan memimpin doa secara katolik. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang merimpah. Kau pertemukan kami. Berkatilah pertemuan kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga apa yang menjadi rencana dan harapan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Dan semoga apa yang akan kami bicarakan hari ini, berguna bagi kemajuan persekolahan kami dan anak-anak didik kami. Dan terutama berguna bagi keluhuran namamu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Tarsesius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Doanya bagi hari ini, semoga apa yang kita doakan dikabulkan. Semoga berjalan dengan lancar. Kita semua diberkati dalam keadaan sehat. Meninjauh acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu semuanya, untuk mengambil sikap yang tegak, duduk yang tegak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kita iringi dari sini. Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan menuju untuk acara inti sosialisasi Pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak F. Equidodo Namun sebelumnya kita akan menonton simulasi kegiatan PTM yang sudah kita buat Sebagai gambaran nanti Bapak Ibu dalam membimbing dan mendampingi Putra Putri dalam kegiatan PTM ini Terima kasih Daniel jangan corak-corak ya Daniel Terima kasih Terima kasih Awan 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 rigi Cora-cora Awan rigi Terima kasih 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 selamat menikmati 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 bapak selamat menikmati 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 orang tua boleh memilih apakah mengikuti PT.MT ataupun PJJ bagi putra-putrinya. Kemudian kami juga telah memenuhi daftar piksa sebelum pelaksanaan PT.MT. Ini adalah instrumen yang harus kami isi, kemudian kami serahkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Satgas COVID untuk melihat sejauh mana kesiapan masing-masing sekolah. Maka kami mohon maaf sebelumnya Bapak-Ibu orang tua siswa, kenapa baru saat ini bisa melaksanakan sosialisasi meski secara isot edaran pernah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang mekanisme PT.MT, tetapi seharusnya baru kali ini secara virtual kami sosialisasikan karena baru tanggal 4 November untuk Kabupaten Tangerang itu seluruh TK dan SD ada instruksi boleh melaksanakan PT.MT mulai hari ini sebenarnya, tanggal 8 sampai tanggal 12. Tetapi karena satu lain hal, maka kami memutuskan untuk melaksanakan PT.MT mulai besok pagi. Nah, dasarnya pertama adalah instruksi dari segda Kabupaten Tangerang yang telah mengizinkan karena level Tangerang, PPKM-nya itu dari level 3 sehingga menjadi level 1. Jadi, Nah, ini Bapak-Ibu nanti bagaimana mekanisme uji-coba PT.MT di sekolah. Kira-kira nanti seperti ini. Bapak-Ibu nanti mengantar anaknya hanya sampai depan pintu gerbang yang ada di satan yang Bapak-Ibu lihat tadi di pintu gerbang masuk itu. Kemudian di sana itu sudah ditunggu oleh guru kelas atau piket yang mengatur sista untuk masuk ke ruang kelas masing-masing yang nanti akan diarahkan sebelum masuk pintu tengah yang ada di koridor bawah. Tantai 1 itu nanti anak-anak cuci tangan dulu dan juga dipandu oleh piket. Setelah siswa terkumpul di ruang kelas, dilakukan proses KPM di mana? Nanti pada saat anak-anak masuk akan diarahkan untuk masuk sesuai dengan kelasnya. Nah, di sana nanti Bapak-Ibu guru sudah siap di kelasnya. Jadi Bapak-Ibu guru sudah menunggu di kelasnya masing-masing. Guru mengajak depan kelas dan semaksimal mungkin tidak berinteraksi fisik secara langsung dengan siswa dan tidak bergerak kemana-mana di dalam kelas kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak. Seperti siswa membutuhkan penjelasan dan penanganan khusus berkata dengan mata pelajaran. Siswa harus menggunakan peralatan belajar sendiri, tidak diperbolehkan, menginjam atau mempergunakan peralatan sekolah temannya dalam satu kelas. Setelah kegitan KPM selesai, guru mengantarkan pengatur siswa-sahabdiran untuk diserahkan kepada orang tua atau penjemput. Di mana orang tua atau penjemput ada di pintu kaca sebelah selatan yang arah kelas satu untuk keluar ke Satpam atau ke tempat Farkil. Di sana nanti orang tua menunggunya. Kemudian penyelansi keberapa atau penjemput dilakukan setelah bertahap antara kelas yang satu dan kelas lainnya. Mengapa? Karena nanti pada saat PT. MT itu ada dua sesi. Sesi pertama nanti kelas 1, 2, 3 pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00. Kemudian kelas 456 nanti di sesi kedua pukul 09.45 sampai dengan 11.45. Bapak-Ibu, kami sampaikan PT. MT tadi supaya Bapak-Ibu juga mengetahui PT. MT tadi artinya adalah pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembatasan jumlah siswa, pembatasan jam tatap muka, dan pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Jadi nanti yang akan masuk hanya separoh dari setiap kelas. Separoh pun nanti ada kemungkinan ada yang tidak diizinkan, ada yang diizinkan. Tidak apa-apa. Semuanya bergantung kepada orang tua siswa. Dan apabila ada orang tua yang tidak mengizinkan pun tetap dilayani dengan PJJ atau online yang diizinkan untuk offline sekolah, dilayani di sekolah. Maka pembatasannya pun JP-nya jam pelajarannya tidak banyak. Kelas kecil atau kelas 1, 2, 3 itu hanya 1,5 jam. Kemudian kelas besar, kelas 4, 5, 6, 2 jam. Satu JP-nya 30 menit. Nah apa-apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu orang tua siswa dan juga anak-anak sebelum berangkat. Pastikan Bapak Ibu yang putra-putrinya nanti diizinkan masuk offline sebelum berangkat pastikan sudah sarapan. Atau makan. Kemudian pastikan juga kondisi putra-putrin Bapak Ibu sihat dan tidak melingkir jelasu di atas 37,3 derajat. Atau ada batu, ada pilek, ada sakit tenggorokan, sesak nafas. Kemudian jangan lupa menggunakan master standar, tiga lapis. Yang Bapak Ibu sering pakai itu yang warna biru itu kan tiba lapis. Sebaiknya membaca dan membersih tangan atau hand sanitizer. Kalau tidak membawa juga enggak apa-apa, sekolah sudah menyediakan. Membawa perlengkapan pribadi saat belajar, buku dan alat tulis. Selama kegiatan belajar, tadi disampaikan dari saat simulasi, pastikan putra-putrin Bapak Ibu menggunakan masker, jaga jarak minima 1 mm, di mana di setiap uang kelas sudah ada tanda pembatas peringatan jarak jauh dari kita kami tempel, dan juga disana sudah ada nomernya, ada nomer ganja, ada nomer genak. Kenapa Ibu kami tuliskan? Karena nanti rencananya untuk kelas APT-MT hari Selasa-Mesuk, kita akan gunakan separuh setiap kelas, kemudian separuh berikutnya nanti di hari berikutnya. Sehingga praktis nanti selama satu minggu ini, putra-putri Bapak Ibu itu bisa mengalami PT-MT di kelas, itu selama 4 hari, maaf, Selasa Rabu-Kamis itu masing-masing setiap kelas sehari bisa mengalami PT-MT, kemudian sisanya nanti online. Kemudian mengundangkan belajar dalam mesyu-masing botol minum sendiri. Dilarang meminjam pengalaman belajar, Nah ini yang keempat, apabila ditemukan gejala yang dialami siswa, bisa jadi putra-putri Bapak Ibu ketika mau berangkat, kondisinya mungkin baik, tetapi pada saat masuk mungkin ada sesuatu yang tidak kita cermati, bisa jadi, maka anak yang mengalami gejala yang memungkinkan tidak boleh ikut PT-MT di kelas, maka akan dibawa ke ruang quest untuk beristar sesuai dengan focus. Selanjutnya, selesai kegiatan belajar, menggunakan masker dan melakukan cintangan Pak Ejabur sebelum kelas atau sekolah, atau hand-shining yang mudahannya di setiap kelas. Keluar kelas dan lingkungan sekolah dengan berbaik dan jaga jarak, nanti akan dipandu oleh wali kelas, kemudian ada petugas pikir yang sudah akan mengarahkan untuk menuju pintu keluar. Penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan jaga jarak. Diharapkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nanti menjemput, ataupun pada saat mengantarkan, mengantarkan langsung pulang. Menjemput anak langsung pulang, supaya tidak terjadi perumunan yang ada di sekolah. Mengapa? Karena nanti ada asik berikutnya adalah, bisa jadi untuk kepulangan SMP dan SMA dan TK Kanadik, situasi sekolah kita ada TK, SDS, SMP, SMA. Nah, pengaturan waktunya tadi sudah saya sampaikan, supaya tidak bertabrakan dengan waktu jenjang yang lain. Nah, kemudian, bagaimana kewajiban dan larangannya? Ini kewajiban sekolah adalah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tadi saya sampaikan, sekolah menyejakan tempat cuci tangan, dan sabun tangan, dan henistase untuk setiap kelas. Menjendirikan skenario termometer, nanti akan diukur suhunya, setiap anak-anak yang mau masuk di ruang kelas, habis cuci tangan. Kemudian, sekolah menyejakan desimpetan, kemudian mengatur tempat-tempat di dalam kelas, nanti sediakan diarahkan oleh Bapak Ibu guru kelas. Lalu, bersihkan ruang kelas dengan desimpetan sebelum sudah KPN tetap muka di sekolah. Nanti setelah selesai, baru nanti kita bersihkan di mana tempat duduk yang dipakai oleh anak-anak tadi. Menggunakan masker tiga lapis, dan fasil bagi tenaga pendidik. Jadi, kami pun juga menggunakan prokes yang ketat, bahwa Bapak Ibu guru, minima menggunakan masker tiga lapis, dan penutup wajah atau fasil untuk guru. Kemudian, kami juga telah mengatur tugas Dewan Guru dan timnya, sediakan protokol kesehatan, sebelumnya sudah, nanti PT MTD kelas. Mengatur dan menggijakan masuk dan pulang siswa dalam PT MT atau KPMT Muka, agar tidak terjadi kemampuan siswa. Tadi yang sampaikan di awal. Jadi, nanti kami punya satgas COVID-19 atau petugas, yang akan menempatkan di setiap pos-pos Bapak Ibu. Pos satu itu diisi satu orang guru tiga di pintu gerbang sekolah dekat Sampang. Itu nanti mereka akan menjaga di sana bersama Sampang, mengarahkan anak-anak untuk cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Pos dua nanti akan ada di gerbang masuk pintu tengah SD. Bapak Ibu, kalau di lantai 1 SD itu kan ada pintu tengah itu, yang biasa kita pakai, kalau kita normal itu masuknya di situ. Itu juga nanti akan ada petugas, tiket atau jaga kopi, untuk mengukur suhu badan dengan termogen, atau yang sudah disiakan, stand thermometer yang sudah ada di halaman. bisa dengan tangannya diletakkan di monitor. Kemudian pos tiga, diisi dua orang guru tiga dikodian lantai 1. Jadi tanggal lantai 1 juga nanti ada petugasnya, di mana nanti bertugas mengarahkan anak-anak untuk masuk kelas 1 dan 4. Jadi kelas 1 dan 4 nanti akan, kalau kelas 1, 2 ke kiri, kalau yang kelas 4 ke kanan. kemudian yang ke kelas 5-6 tinggal diminta untuk naik tangga. Kemudian yang pos 4 itu ada di lantai 2, itu juga ada tiket untuk mengarahkan anak masuk kelas 5 dan kelas 6. Lalu yang pos terakhir, pos 5 itu adalah pos di pintu keluar, yang ada di pintu kaca sebelah selatan. Jadi kalau Bapak Ibu yang terbiasa di kelas 1 itu kan ada pintu kaca itu yang paling selatan itu ya. Nanti lewatnya dari sana, semuanya. Demikian juga apabila tenaga pendidik yang sakit tidak dibolehkan untuk mengajar, maka nanti akan diganti guru yang lain. Nah ini kewajiban untuk dan larang orang tua wali siswa. Siswa saja menggunakan masker, tadi sudah membawa botol di sini, sudah membawa buku pelajaran atlet sendi, sudah orang tua atau wali mengatur anaknya dipergurungan hanya sampai depan pintu gerbang sekolah, langsung pulang. Pak, saya mau di sini sebentar boleh. Dia diupayakan jangan berkurungun. Diatur supaya nanti tidak menimbulkan banyak kurungun. Memang tidak mudah, karena kan dimungkinkan juga nanti namanya juga udah lama gak ketemu ibu-ibu, putra-putrinya ada. Itu nanti menjadi perhatian kami juga. Kemudian orang tua atau wali yang mengantar menjawab anaknya dilarang berkumpul yang tadi sampaikan dan menjaga jarak agar tidak mengganggu arusitas depan gerbang sekolah. Orang tua, wali siswa, wajib memataui jakmasu dan pulang siswa jakmasu yang telah ditetapkan di sekolah. Jadi Bapak-Ibu, karena masuknya kelas 1, 2, 3 itu mulai pukul 7.30 sampai pukul 9, maka diharapan pukul 7.20 itu sudah sampai di sekolah. Setelah nanti Bapak-Ibu ngantar, sampai dalam berkumpul langsung pulang. Pasrahkan kepada kami nanti dibastikan putra putri akan kami jaga, kami layani di sekolah dengan prokes yang ada. Orang tua, wali siswa, hanya dapat hadir dari sekolah sewajakwa KPM. Jadi Bapak-Ibu diperkenalkan hadir hanya pada saat mengantar dan menjemput anaknya pas jangwal of plan atau PTMT untuk putra putrinya. Sesuai yang sakit, tidak enak badan, tidak diperlukan, mengikuti gata belajar di sekolah ini, biasanya yang tahu Bapak-Ibu orang tua ketika anaknya mau diantar ke sekolah. Kalau kondisinya fit, silakan. Kalau belum, ya jangan dulu. Kabar gembiranya, Bapak-Ibu, anak-anak untuk usia 6-11 tahun, BPOM itu sudah merekomendasikan nanti bisa dipakai untuk paksis numpak untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Nah, kemarin dia akan informasikan ke Dinas Kesehatan dari Puskesmas, tinggal menunggu suatu edaran, Bapak-Ibu orang tua siswa. Jadi kalau misalnya sudah ada suatu edarannya, nanti putra putrinya, usianya 6-11 tahun bisa divaksinasi. Kita tunggu nanti edaran dari Puskesmas. Nah, ini uji cobanya Bapak-Ibu, uji coba PTMT ini. Sekali lagi Bapak-Ibu, supaya Bapak-Ibu nanti tidak punya persepsi lain. PTMT ini namanya uji coba, maka fokusnya adalah anak-anak dengan melakukan uji coba PTMT ini bisa mengenali kembali bagaimana nanti proses interaksi di sekolah pada saat adaptasi new normal KBN. Artinya setelah pandemi ini hilang, kemudian menjadi endemi. Supaya anak-anak tidak kehilangan momentum-momentum pada saat mereka sebelum terjadi pandemi di sekolah seperti apa dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya intinya di situ uji coba ini, supaya anak-anak juga merasakan kembali suasana dinamika yang mereka inginkan. Tetapi memang harus dibatasi dengan hal-hal protokol kesehatan yang tidak bisa leluasa. Harapannya dengan kebiasaan ini nanti menjadi sesuatu yang baik ketika anak-anak sedang normal anak-anak menggunakan yang positif. Salah satunya adalah bagaimana tetap ketika masuk dimanapun mencuci tangan dan itu untuk menjaga kebersihan. Karena nanti Bapak-Ibu untuk uji coba ini berlangsung sampai nanti Desember. Kalau kami hitung nanti untuk pelaksanaan uji coba PT-PT ini untuk SD paling hanya dua minggu Bapak-Ibu. Setelah itu kan nanti pas. Setelah pas nanti kemudian masuk Desember terima rapat sudah. Nanti setelah dua minggu kesuai dengan ketentuannya seluruh sekolah yang pelaksana PT-MT itu akan disampling tes swab anti-gatung ICR untuk beberapa anak. Tidak semua hanya untuk sampel saja dan guru dari Dinas Kesehatan dan kita belum tahu apakah nanti semua sekolah akan disampling untuk tes visa atau tidak tergantung dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang berikutnya pada saat uji coba PT-MT sekolah ini SD nanti akan membagi setiap kelas maksimal hanya 50 persen. Katakanlah misalnya kelas 1 itu ada 28 siswa berarti nanti yang di uji coba 14 siswa. Kalau misalnya untuk pembagiannya misalnya ganjil dan genap misalnya ganjil berarti di kelas 1 itu di hari Senin. Kemudian nanti akan masuk lagi yang ganjil itu di hari Rabu yang genap di hari Selasa dan di hari Kamis. Kemudian Jumat semuanya kelas 1 23456 online. Maka supaya mudahkan di dalam pelasaan PT-MT ini digunakan dua pola. Pertama pola sip 1 itu kelas 1 dan 3 pukul 7 30 dan 9 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 antara masuk dan pulang itu minima 40 menit agar tidak jadi pertemuan siswa antar sip karena juga kita mengantisuasi juga jenjang yang lain meskipun pintu keluarnya itu berbeda tetapi setelah pintu keluar dari ruang lingkungan SD kan nanti ketemunya ada di arah untuk keluar dari itu gerbang satam itu. Pengaturan sip siswa di dasar pada data jumlah siswa nomor bisa persisi ganjir dan genap akan bergantian dalam setiap minggu agar tidak terjadi kejenuhan. Jawabah PTM disoleh tayang P2 apabila guru dan guru kelas tidak adil ataupun nanti diganti dengan online. Nah ini skemanya Bapak Ibu untuk PTMT-nya tempat dunia kira seperti itu. Ini adalah skema untuk ujicoba PTMT. Tampak kalau ini jumlah milik ini berarti miliknya ada berapa? Berarti normal ada 32 siswa kalau normal. Tapi karena ini 5% baru 16. Ada 16 porsi. Nah Bapak Ibu demikian nanti keterurutan anak-anak pada saat nanti masuk yang akan dimulai besok pagi tentang jakwalnya PTMT pagi. Seperti apa pemudin nanti megasnya seperti apa. Sebelum nanti Bapak Ibu berkenaan untuk memberikan masukan dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu di usulkan. Nanti kami persilahkan setelah nanti teman kami dari bagian guru-guru menyampaikan terkait dengan dan kesesuaan terkait dengan jakwal yang akan dipakai untuk besok pagi termasuk besok pagi yang akan mulai masuk itu kelas berapa dulu supaya nanti hari ini setelah disusiasikan segera nanti akan kita kirimkan jakwalnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa agar nanti Bapak Ibu juga bisa menyiapkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Bapak Ibu mungkin menjadi pertanyaan kita semua apakah seragam yang dipakai oleh anak-anak itu nanti sesuai dengan sudah disepakati pada saat pelaksanaan KPN Betul tata tetiknya atau pakaian yang dikenakan tidak berubah seperti yang sudah lasinnya kita pakai hanya menjadi masalah adalah utraputih Bapak Ibu mohon maaf barangkali sudah sudah bertambah berat badannya sehingga ada yang sesak kemudian ada yang sudah muat solusinya adalah boleh Bapak Ibu menggunakan pakaian yang rapi bebas rapi karena memang pakaian yang dipakai untuk seragam sesak atau mungkin tidak muat dan sebagainya boleh jadi jangan sampai hanya gara-gara tidak ada seragamnya karena sesak kemudian tidak bisa masuk sekolah atau mungkin menjadi kendala boleh solusinya boleh dengan pakaian tapi yang penting rapi dan sopan kalau nanti Bapak Ibu mau beli yang besar nanti silakan langsung hubungi saja di toko kooperasi sekolah itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan jadi sekali lagi inti uji coba PTMT ini adalah dalam rangka untuk memberikan pengenalan kembali kepada anak-anak tentang lingkungan sekolah dan juga bagaimana adaptasi nyunurman nanti pada saat sudah diberlakukannya PTM normal PTM normal nanti akan dioperasi oleh pemerintah dan Kabupaten Tangerang bulan Desember kemudian nanti Januari Januari itu apakah nanti normal atau masih 50% kita menunggu dari arahan dan juga dari keputusan dari Dinas Pendidikan dalam Pemkat Kabupaten Tangerang berdasarkan kajian dan telah yang sudah dilakukan selama uji coba ini demikian Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati yang bisa kami sampaikan ada yang nanti kurang dan perlu informasi lebih lanjut nanti kami persilahkan Bapak Ibu memberikan responnya setelah penayangan ataupun selah pemaparan dari wakil kami berhukum dari sewaan terkait dengan japan PTM PTM untuk besok pagi demikian terima kasih kami kembalikan kepada Pak Giarto terima kasih Pak Widodo yang telah memabarkan tentang beberapa aturan-aturan serta kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan kegiatan PTM untuk berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Wakil Kepala Sekolah bagian berikulum yang akan menyampaikan tentang jadwal pelajaran PTM waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Dewi terima kasih Pak Luciano Giarto selamat pagi Bapak-Ibu semua semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai bertemu lagi kita hari ini Bapak-Ibu saya akan menyampaikan teknis nanti pembelajarannya seperti apa sebelumnya saya akan menginformasikan kembali bahwa PTM ini baru uji coba memang benar baru uji coba tujuannya apa supaya anak mulai belajar terbiasa mulai belajar terbiasa dengan situasi yang baru dengan kebiasaan yang baru tujuannya itu jadi bukan mempersulit Bapak-Ibu memang mau tidak mau kondisi seperti ini anak-anak harus mengalami nanti apabila pemerintah sudah menetapkan harus tetap muka semua seperti ini jadi anak-anak mulai kita kenalkan dari awal sekarang bagaimana nanti masuk ke sekolah itu seperti apa diawali dengan apa yang kita dilakukan setelah itu masuk apa yang akan dilakukan bagaimana sekarang berinteraksi dengan semuanya itu akan kita biasakan mulai dari sekarang Bapak-Ibu di awal tadi sudah disampaikan bahwa PTM ini baru kita laksanakan 50% dan memang harus 50% tujuannya supaya anak-anak tidak terjadi kerumunan dan orang tua juga harapannya setelah mengantar siswa sampai di gerbang itu juga langsung kembali ke rumah masing-masing itu Bapak-Ibu dan untuk siswa yang mengikuti PTM kita bagi dua absen kenap dan absen ganjil absen kenap dan absen ganjil untuk absen kenap akan kita mulai dari hari Senin kemudian di hari Selasa adalah siswa yang berabsen ganjil Bapak-Ibu mohon izin saya akan mengirimkan share atau meng-share PPT kami terima kasih Oke Bapak-Ibu ini adalah jadwal masuk untuk setiap kelasnya disini kami jadwalkan di hari Senin di hari Senin kelas 1 2 dan 3 di hari Senin kelas 1 2 dan 3 masuk pagi masuk pagi pukul 7.30 sampai pukul 9 ini pembagian jam pelajarannya kelas 1 2 3 pukul 7.30 sampai pukul 9 jadi saat nanti tatap muka hanya 3 jam tatap muka karena memang harus dibatasi dan pada hari Senin yang melakukan PTM adalah siswa yang bernomor absensi ganjil yang berabsensi ganjil ini untuk kelas 1 2 3 dengan jeda 40 menit dari pukul 9 kemudian dilanjutkan dengan siswa kelas 3 4 eh 4 5 6 maaf kelas 4 5 6 akan dimulai pukul 9 45 sampai pukul 11 45 ini ada perbedaan antara kelas kecil kelas 1 2 3 dan kelas 4 5 6 4 5 6 kita beri tambahan waktu 30 menit jadi di dalam kelas selama 2 jam atau 120 menit dengan 4 jam pertemuan selanjutnya untuk jadwalnya kami akan sampaikan ini adalah jadwal kelas 1 sebelum kami lanjutkan Bapak Ibu untuk ELC untuk ELC karena ini menyangkut dengan lembaga lain semua dilaksanakan pembelajarannya dengan online sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari awal BJJ jadi untuk jadwal ELC mengikuti jadwal online jadi anak-anak tetap mengikuti pembelajaran secara online untuk ELC kemudian untuk mata pelajaran yang lain mata pelajaran bidang studi yang lain nanti akan disampaikan oleh wali kelas pembagiannya karena di kelas 1 2 3 hanya 90 menit jadi nanti akan disampaikan oleh wali kelas untuk setiap bidang studi harapannya anak-anak bisa bertemu dengan gurunya yang mengampu bidang studi itu kalau tidak anak-anak mengenal dulu gurunya siapa di kelas bidang studi itu jadi memang untuk waktu kami tidak bisa memberikan waktu yang lebih panjang karena sudah ditentukan ini untuk kelas 1 jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk ELC karena ini menyangkut lembaga lain sehingga untuk jadwal ELC tetap menggunakan jadwal PJJ dan waktunya sama seperti jadwal PJJ kecuali nanti di kelas 5 ada sedikit perubahan begitu Bapak Ibu yang untuk kelas 1 2 3 berikutnya ini untuk kelas 2 ini kelas 2 sama ELC mengikuti jadwal PJJ sehingga untuk kelas 2D kelas 2D dan kelas 2E jadwalnya sama untuk ELC jadwalnya sama pasti ada pertanyaan terus kalau PTM bagaimana Bu Bapak Ibu yang PTM saat itu di sekolah akan mengikuti ELC dari sekolah Bapak Ibu akan menyediakan saranannya kami akan menyediakan saranannya sehingga anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran ELC dari sekolah jadi yang di rumah yang saat itu mengalami pembelajaran secara daring bisa mengikuti langsung yang di sekolah juga juga bisa mengikuti lewat Bapak Ibu guru nanti akan kami tayangkan seperti itu jadi untuk ELC semua siswa akan mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang di rumah maupun yang di sekolah kemudian di hari Jumat Bapak Ibu kenapa hari Jumat jadwalnya masih sama ya benar jadi untuk hari Jumat semua dari kelas 1 sampai kelas 6 pembelajaran lewat daring tidak ada PTM PTM di hari Jumat jadi kelas 1 sampai kelas 6 semua dari pembelajarannya di hari Jumat kemudian ini jadwal di kelas 3 kalau di kelas 3 pembelajarannya bisa semuanya mengikuti terkecuali terkecuali pelajaran ELC tetap harus menggunakan daring kebetulan di kelas 3 ini di hari Jumat jadi tidak tidak pengaruh maksudnya anak-anak semuanya pembelajaran lewat daring ini adalah jadwal yang kami sampaikan untuk kelas 1 2 dan 3 kemudian Bapak Ibu yang akan saya jelaskan bahwa anak-anak yang ikut PTM dan anak-anak yang ikut online bisa belajar dalam waktu yang sama yang di sekolah maupun yang di rumah ikuti jadwal yang sudah ditentukan nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan anak-anak yang mau daring dan yang belajar secara tatap muka kemudian nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa siswa daftar siswa yang presensinya ganjil maupun daftar siswa yang presensinya genap kami akan kirimkan semua ke Bapak Ibu kemudian jadwal sementara ini juga akan kami informasikan begitu Pak Witt yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu kelas 1 2 dan 3 terima kasih waktu saya kembalikan ke Pak Giarto terima kasih terima kasih sebagai waktu istirahat nanti kalau ada materi yang perlu dicampaikan secara online nanti dilanjutkan setelah kegiatan PPM tersebut disesuaikan dengan kebutuhan bersama wali kelas masing-masing untuk berikutnya kepada Ibu Ana selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan akan menyampaikan teknik-teknik bagaimana kegiatan tentang kesiswaan tersebut akan dilaksanakan secara PTM dalam kegiatan PTM tersebut waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ana Carlina Terima kasih Bu Ana masih di mute Bu Ana Bu Ana micnya dulu Terima kasih Pak Sukiyarto atas waktu yang diberikan kepada saya selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid salam sejahtera untuk kita semua untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tata muka terbatas kami dari pihak sekolah dari jauh-jauh hari sudah membentuk Satgas COVID tujuannya agar segala hal yang harus dipersiapkan mulai dari sarana prasarana kemudian simulasi kegiatan PTM yang dimulai dari kedatangan siswa saat pagi kemudian pelaksanaan KPM dan kepulangan siswa itu dapat kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu orang tua murid melalui video yang sudah kami rekam dan kami tayangkan tadi dan kami juga persiapkan melalui prosedur-prosedur yang memang kami rancang untuk pelancaran kegiatan PTM ini ada pun untuk struktur Satgas COVID sekolah akan saya coba share screen baik untuk Ketua Satgasnya langsung diketuai oleh Bapak Kepala Sekolah Wakil Satgas saya sendiri kemudian ada Pak Anton Halim sebagai Sekretaris Bu Unik sebagai Pendahara lalu dari struktur itu kami bagi-bagi kepada bidang-bidang tertentu yang pertama bidang promotif dan preventif koordinatornya itu koordinator KPM itu Mr. Dominikus Guloh kemudian ada Bapak Detianus Kia Bu Yuri Arsi dan Bu Agatha Purwati lalu di bidang kuratif dan rehabilitatif ini meliputi koordinator kesehatan ada Bu Yohana kemudian Pak Efek Suhardi Putitin dan Pak Andreas Murjoko Lalu bidang hubungan masyarakat ini utamanya hubungannya dengan Sarpras itu ada Bapak Antonius Suprianto Pak Hari Purwano Bu Indang dan Bu Margaret lalu untuk logistik transportasi keamanan itu koordinator tata tertibnya adalah Pak Luciano Sugiharto Pak Dadi Bu Sisil Pak Sudano Bu Maria Sukeswati dan Bu Martaulina Sialoho Lalu secara umum tim Satgas COVID sekolah ini bertugas mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawalan protokol kesehatan yang ketat Lalu secara khusus tugas-tugas masing-masing bidang tadi adalah sebagai berikut untuk ketua dan wakil ketua satgasnya membuat perencanaan ATHB PTM terbatas ATHB PTM itu maksudnya aturan tatanan hidup baru pembelajaran tatap muka terbatas jadi untuk mempermudah kami singkat menjadi ATHB PTM terbatas lalu yang berikutnya membagi tugas pelaksanaan ATHB PTM terbatas lalu mengarahkan dan mendampingi pelaksanaan tugas kepada panitia mengontrol pelaksanaan ATHB PTM terbatas mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas tadi dan membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi kemudian untuk sekretaris dan membuat proposal PTM terbatas membuat surat pernyataan persetujuan orang tua murid dalam rangka mengikuti PTM terbatas melalui Google Form yang beberapa waktu yang lalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan sudah diisi lalu kami rekap hasil survei tersebut dan mencatat tugas sekretaris berikutnya mencatat hasil rapat dan temuan pada saat PTM terbatas dilaksanakan lalu disitu ada pendara utamanya mengelola dana yang dimiliki karena memang untuk kegiatan PTM terbatas ini kita memerlukan sarana-prasarana yang tentu saja itu memerlukan anggaran kemudian kemudian untuk koordinator kegiatan belajar mengajar tugasnya adalah membuat perencanaan model kegiatan belajar mengajar yang digunakan secara selama AT-HB PTM terbatas kemudian membuat perencanaan model KBM BDR itu maksudnya belajar dari rumah seperti waktu yang sudah kita lakukan selama ini anak yang tidak mendapat izin dari orang tua untuk PTM terbatas nanti kita akan tetap rencanakan dalam kegiatan ini jadi tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun dari rumah kemudian membuat simulasi pembelajaran tadi kita sudah lakukan dengan membuat video lalu mengevaluasi pembelajaran PTM terbatas dan BDR dan membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi lalu bagian koordinator kesehatan itu bekerjasama dengan muskesmas dan kami juga menggandeng salah satu rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan kami berikutnya melakukan pematuhan suhu tubuh seluruh warga sekolah setiap hari jadi pada saat pagi nanti pada saat kedatangan itu anak-anak yang masuk kita termasuk warga sekolah ada Bapak-Ibu guru dan karyawan yang lainnya akan kita ukur suhu tubuhnya sesuai dengan prosedur kemudian memastikan ketersediaan ubat-ubat P3K dan perlengkapan lainnya di ruang UKS berikutnya bertindak cepat jika ada anak atau guru yang mengalami demam batuk saat PTM terbatas kalau memang masih bisa kita tangani kita akan tangani di UKS tetapi kalau memerlukan tindakan lebih lanjut nanti kita akan bawa rujukan ke puskesmas ataupun rumah sakit yang bekerjasama dengan kami lalu berikutnya mengevaluasi kegiatan dan membuat tindak lanjut untuk koordinator sarana-prasarana tugasnya menyiapkan kebutuhan sarana-prasarana antara lain tempat cuci tangan dengan air mengalir yang bersih kemudian memastikan ketersediaan sabun cuci tangan memastikan ketersediaan hand sanitizer di setiap ruangan dan di ruangan tempat strategis seperti koridor sekolah dan sebagainya tempat duduk siswa diberi tanda pembatas jarak ini sudah kami lakukan toilet dan kamar mandi selalu dalam keadaan bersih ruang UKS selalu dalam keadaan bersih dan siap digunakan kemudian juga termogan kita persiapkan di depan dan kita juga punya termogan yang setiap saat bisa kita gunakan jika anak-anak mengalami misalnya ada timbul kejala kemudian menyemprot disinfektan untuk alas kaki lalu melakukan penyemprotan disinfektan di dalam ruangan dan di lingkungan sekolah sehari dua kali mengevaluasi keadaan dan kebutuhan sarana-prasarana membuat tindak lanjut keadaan sarana dan perasaan yang memerlukan penambahan atau perbaikan kemudian untuk koordinator tata tertib itu membuat perencanaan kegiatan anak meliputi membuat ketentuan yang harus dilakukan anak mulai dari tiba di sekolah sampai waktu meninggalkan sekolah jadi tadi sudah diurekan oleh Bapak Kepala Sekolah mulai dari kedatangan sampai ke pulangan anak membuat video simulasi saat anak tiba di sekolah sampai masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai tadi sudah kami tayangkan Bapak Ibu ya lalu membuat video simulasi saat pembelajaran sudah selesai dan anak meninggalkan lingkungan sekolah berikutnya membuat perencanaan kegiatan untuk guru lalu membagi tugas guru dan karyawan sebagai pengukur suhu tubuh mengarahkan cuci tangan kemudian untuk penyemprotan disinfektan alas kaki mengarahkan ke arah kelas saat dan saat meninggalkan sekolah kemudian membagi tugas juga untuk petugas yang mendampingi guru saat mengajar di kelas selanjutnya membuat sepanduk sesuai ketentuan ATHB BTM terbatas mengevaluasi kegiatan dan melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi nah untuk struktur Satgar KASWI sudah kami bentuk dari bulan Juni beberapa bulan yang lalu dan mulai besok Bapak Ibu tidak perlu cemas karena untuk bagaimana dari kedatangan anak kediatan pembelajaran di kelas sampai ke pulangan sudah kami persiapkan dengan baik untuk kelas yang digunakan kelas 1 3 4 5 6 itu menggunakan kelas sesuai sesuai papa nama yang sudah ditentukan sedangkan untuk kelas 2 itu menempati kelas 4 dan kelas bilingual alasannya karena selama ini memang kelas 2 itu masuk siang bergantian dengan kelas 1 tetapi pada masa PT MT ini karena kelas 1 sampai kelas 3 masuk pagi maka untuk kelas 2 menggunakan kelas 4 dan kelas bilingual demikian informasi yang bisa saya sampaikan terima kasih bapak ibu atas perhatiannya waktu saya kembalikan ke pembawa acara bapak sufiarto terima kasih selamat pagi terima kasih ibu anak dan melamparkan nanti kalau ada sesuatu dan pada saat pelaksanaan bisa menghubungi seksi-seksi dan petugas tersebut masih ada waktu kita masuk sesi tanya-jawab kita akan datasi tiga pertanyaan terlebih dahulu saya minta tolong kepada Pak Gia juga supaya mencatat nanti yang menunjukkan tangan saya persilakan untuk termen pertama silahkan tunjukkan cerit angkat tangan kepada Raditya Anggala kepada Raditya Anggala silahkan kepada Raditya Anggala disampaikan disebutkan nama yang benar dan kelasnya Pak Gia pada Raditya Anggala mana masih dimute Pak itu sebentar Pak ya saya Pak ya halo Raditya betul dari ini dari belinda halo halo ini yang Raditya ada di atas Pak ya saya Pak A Bukan oke yang bawah Ibu Lydia yang satu Lydia Krismawati mamanya Belinda bisa bertanya saya papanya Belinda Satu lagi Michael 3A iya Pak benar ya oke kita mulai dari yang pertama Raditya Anggala iya terima kasih Pak saya dari mama dari Raditya klas 3D dan kami baru dari siswa baru dari pindahan dari yoga tapi kami masih belum dapat seragam untuk siswa untuk anak Raditya ini bagaimana besok kalau masuk sekolah dengan seragam yang berbeda dengan teman-teman lainnya ataukah ada sudah ada jadwal untuk pembagian seragam barunya terima kasih itu aja oke tentang seragam ya ibu mamanya Raditya ya oke kita lanjut kepada ibu Lydia oke terima kasih Pak ibu yang apa yang dikasih Tuhan saya papanya Belinda pertama-tama kami berterima kasih kepada guru-guru dari Tarsisius yang selama ini sungguh antusias untuk mengajar anak-anak kami khususnya anak kami Belinda mengalami perubahan begitu ya nah cuman pertanyaan saya ini sebenarnya tidak banyak tapi saya bertanya apakah untuk PTM ini sudah mendapatkan apa perizinan dari pemerintah atau belum karena apa terus karena apa anak-anak itu kan belum divaksin apalagi sebetulnya lagi juga ada program vaksin dan yang kedua apakah nanti setelah PTM itu apa anak-anak masuk PTM pembelajaran tentang muka apakah Bapak dan Ibu Guru bisa menjaga anak-anak yang khususnya kelas 2 itu ya bisa menjaga protokol kesehatan atau seperti apa tapi kami tetap percaya kepada Bapak dan Ibu Guru yang terus antusias untuk melaksanakan program ini terima kasih Pak terima kasih Bapak Belinda yang berikutnya Michael kelas 3A ya selamat pagi Bapak Ibu Guru Tarsi Sius saya Michael Lewis dari kelas 3A anak saya Michael Lewis 3A begini Pak untuk saat ini sepertinya kami selaku orang tua belum mengizinkan untuk ikut PTM apakah tetap bisa diperbolehkan belajar secara daring seperti halnya dengan kakaknya yang SMP dan SMA terus saat ini kakaknya yang SMP dan SMA pun kami tetap belajar di rumah Pak jadi saya ingin tanya apakah untuk SD ini diperbolehkan atau tidak gitu oke itu ya oke terima kasih Pak Widodo tiga pertanyaan yang pertama dari Raditya tentang seragam ini siswa baru siswa pindahan sampai saat ini belum mendapatkan seragam ada hubungannya dengan kegiatan PTM tersebut sehingga ibunya apa menanyakan karena nanti pada saat masuk berarti dia tidak atau belum mempunyai seragam kemudian dari papanya Belinda tentang izin pelaksanaan PTM ini apakah sudah ada izin dari pemerintah kemudian yang kedua jaminan protokol mamanya Michael menanyakan tentang belum mengizinkan sehingga apakah diperkenankan anak-anak tetap menikuti pelajaran secara jaring silahkan Pak Widodo baik baik terima kasih Bapak Ibu orang pesiswa yang telah bertanya dan memberikan masukan yang pertama terkait dengan seragam karena seragamnya belum ada sampai hari kemarin kami belum melihat lagi maka dipersilahkan yang seragam tidak pakai seragam lain ibu artinya menggunakan pakaian bebas juga apa yang penting besokan sembari besok ibu bisa kompirmasi langsung ke petugas seragam sudah ada yang turun karena kemarin ada beberapa yang sudah turun tapi tidak tahu persis apakah itu terkait yang kemarin pengajuannya atau sesuai yang lain jadi diperkenankan yang belum ada seragamnya menggunakan pakaian luas seragam yang penting rapi dan sopan lalu yang kedua terkait dengan pelaksanaan PT-MT benar bapak penanyaan kedua bapak mamanya Belinda ya bapak Bapak Belinda ya bahwa untuk statik kebijakan PT-MT itu memang harus ada izin dari jinas pendidikan Kabupaten Tangerang dan untuk Kabupaten Tangerang secara serentak pada tanggal 4 November itu sudah ada surat tentang pelaksanaan pembelajaran tentang muka terbatas bagi PAUD atau TK atau RA dan juga bagi sekolah dasar atau MI se-Kaupaten Tangerang tanggal 5 November kemarin kami seluruh kepala sekolah sudah diadakan pertemuan secara virtual dengan dinas pendidikan bersama dengan sekda Kabupaten Tangerang terkait dengan pembelajaran PT-MT ini jadi kami sudah diberitahukan dan diizinkan untuk memasangkan PT-MT ini SK untuk perizinan hari minggu kemarin sedang dibuatkan dari Dinas Pendidikan Tangerang dan Senin rencana mau diberikan ke masing-masing sekolah khusus Pasar Kemis kemarin diusulkan semua semua SD dari 68 SD Negeri dan Swasta itu melaksanakan PT-MT Uji Coba mulai hari ini Bapak hari ini tetapi untuk SD Tersumpita mulainya besok pagi nah dari instrumen yang sudah kami kirimkan ke dinas nanti selama PT-MT Uji Coba ini nanti mereka akan memonitoring setiap sekolah untuk melihat kelengkapan apakah instrumen kesiapan pembelajaran PT-MT yang sudah diisi oleh sekolah itu dan sudah dicek di situ sesuai dengan apa yang sudah diajukan atau belum nanti akan ada pemantuan dari pihak Dinas Pendidikan dan juga pihak-pihak terkait kemudian terkait dengan penanyaan ketiga benar Ibu jadi memang untuk kebijakan PT-MT itu harus ada izin dari orang tua maka apabila Bapak Ibu orang tua siswa yang tidak mengizinkan PT-MT tetap dilaksanakan atau tetap dilayani dengan pembajaran daring selama ini seperti itu jadi nanti jangan khawatir untuk putra-putri Bapak Ibu yang tidak ikut PT-MT Uji Coba tetap dilayani secara daring jadi tidak akan ketinggalan saya kira itu Bapak Ibu orang tua siswa Giyarto barangkali cukup jelas kami kembalikan ke Pak Giyarto oke terima kasih masih saya kasih kesempatan satu termin ini sudah ada yang pertama Kinor kelas 1D yang kedua Kanais kelas 1D yang ketiga Pangeran thank you kita persilahkan untuk 1D baik selamat pagi Bapak dan Ibu terima kasih untuk penjelasannya ada dua hal yang kami mau tanyakan apakah pada saat sesi PT-M ini di setiap harinya kantin itu buka atau tidak karena itu juga berpengaruh kepada anak-anak ya gitu terus pada saat break anak-anak apakah diperbolehkan pada saat sekolah itu membawa makanan karena mungkin saja ada anak-anak yang memang sukanya ngemil after break yang seperti itu yang berikutnya jika anak murid kita tidak berharap ya jika anak murid setelah PT-M ini terkena atau terinfeksi virus COVID bentuk tanggung jawab sekolah adakah bentuk tanggung jawab sekolah atau penangannya seperti apa dan sampai sejauh mana bentuk tanggung jawabannya misalnya kalau sampai ada yang terkena COVID seperti itu terima kasih terima kasih muka atau mungkin pemanfaatan fasilitas sekolah seperti kolam renang apakah ada PTM terima kasih terima kasih mama ganes yang ketiga pangeran hello hello halo halo pak halo halo pak bu terima kasih waktunya saya mau tanya itu tadi untuk disimulasi jarak antara meja saja waktu anak SD itu tidak ada space jarak dengan belakang sementara anak SMP dan SMA itu diberi jarak tapi pada kenyataan realitanya di SMP dan di SMP itu tidak ada jarak kok malah yang anak kecil itu tidak ada jarak untuk meja dengan belakangnya audio saya masuk pak ya bu audio saya masuk itu aja sih saya mau tanya kan jarak meja itu lebar meja itu paling panjang itu paling lebarnya itu 65 sementara kan harus jaga jarak minimal 1,5 meter itu yang tadi di video tidak ada jarak untuk anak SD oke terima kasih ini ada yang lain yang presentasi pak ada yang presentasi pak ini pak ini ada yang presentasi pak ada yang presentasi pak cerlip oke terima kasih mama kinor mama kanes pangeran yang pertama dari kinor tentang kantin dan makanan yang kedua kanes itu tentang kegiatan eskur yang ketiga pangeran itu tentang jarak antara depan dan belakang untuk meja SD silahkan pak Widodo baik terima kasih yang pertama untuk mama kinor untuk kantin tidak ada aktivitas kantinnya tutup jadi benar-benar nanti tidak ada yang jual beli ataupun pedagang di lima sekolah dipastikan untuk sementara tidak diperkenankan anak-anak dalam masalah PTMT ini maka biarkan kami bersama tim memastikan PTMT melakukan prokes ketat memang kami tidak tahu persis karena memang itu dari beragam apa namanya lingkungan dan juga beragam putra-putri yang ada di sekolah ini ada yang rumahnya jauh ada rumahnya dekat sehingga pergerakan ke sekolah terpantau dan sebagainya itu kan kita tidak tahu persis tapi yang jelas posisi pada saat di sekolah kita tetap menggunakan prokes yang ketat maka nanti di apa namanya di dua minggu setelah ini dua minggu setelah pelaksanaan PTMT akan ada namanya sampel untuk siswa dan juga bapak ibu guru di antigen atau PCR untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PTMT ini nah tentu kalau misalnya dalam sampel itu kemudian mohon maaf mudah-mudah tidak ada seandainya ternyata terkonfirmasi misalnya maka PTMT yang dilakukan di sekolah dengan sendirinya akan dihentikan sementara sampai beberapa minggu pengalaman yang sudah ada beberapa sekolah itu setelah dihentikan sampel PCR atau antigen ada yang kena kemudian sekolah itu melaksanakan online kembali tapi setelah dua minggu kemudian dilanjutkan lagi lalu bagaimana bentuk pertanyaan sekolah tentu kita berharap tidak terjadi seperti itu kenapa karena kita belum tahu persis apakah ketika terjadi terkonfirmasi itu pada saat dia di sekolah atau pada saat dia di jalan kita semua tidak bisa memastikan karena pergerakan dari rumah kemudian nanti berhenti di mana kemudian nanti mampir kemana dan sebagainya kemudian masuk ke sekolah maka apa yang dilakukan di sekolah yaitu memastikan bapak ibu dan juga para siswa ketika itu PTMD dalam kondisi sehat kalau muncul gejala-gejala maka kami juga sudah menyiapkan untuk bagaimana treatmentnya paling tidak kalau ada kemudian gejala itu misalnya ada batu ada blik maka anak ini tidak bisa mengikuti gejala-gejala maka di isolasi di mana di ruang UKS dan kebetulan kami kemarin juga sudah berkontasi dengan pihak puskesma dan juga ada salah satu orang tua kita kebetulan orang tua siswa kebetulan yang putarannya di sini yaitu di rumah sakit mana primaya hospital ini bisa nanti menangani sementara tapi tanggung jawab sebetulnya bagian kembali kepada orang tua hanya pada saat untuk antispasi antispasi pada saat jadi itu Bapak-Ibu harapannya benar-benar pada saat kita melaksanakan PTMT ini sangat ketat prokesnya lalu bagaimana interaksi tentu tantangan bagi kami kalau namanya anak-anak kalau sudah masuk itu kan bisa dibayangkan sudah lama tidak ketemu yang paling mohon maaf sedikit nanti agak sedikit cerewet kami bisa mengatakan ayah jangan jangan terjadi pasti akan bisa terjadi namanya anak-anak Bapak-Ibu lama gak ketemu tapi tetap nanti kami dari Satga Covid tetap kami ingatkan terus anak-anak itu kemudian apakah dimungkinkan putra putri Bapak-Ibu membawa makanan sebenarnya dalam ketentuannya itu boleh membawa makanan tetapi benar-benar untuk dia sendiri tidak boleh diberikan atau mungkin dipinjamkan tempatnya alatnya dan sebagainya berisinya boleh karena tidak butuh kemungkinan satu sengaja ada anak yang gak tahan lapar atau mungkin ada yang gampang laparan misalnya itu mungkin kalau gak ngembil atau bagaimana gak susah tetapi dipastikan tidak ada istirahat Bapak-Ibu kita tidak ada istirahat karena satu sengaja di situ lalu bagaimana kalau dia mau ke belakang atau ke taulet tentu akan dipermasin kepada anak-anak supaya jaga jarak dan di sana juga ada petugas kami untuk memastikan bahwa di taulet juga jangan sampai terlalu bising dan sebagainya tumor di taulet dan sebagainya cepat langsung kembali ke kelasnya itu yang pertama kemudian yang kedua mama siapa tadi mama yang terkaitan dengan eskur tentu kalau eskur yang online masih dimungkinkan misalnya pramuka tetapi untuk faistas yang lain mohon maaf sementara tidak bisa apalagi renang sementara belum bisa kami juga belum tahu persis kapan bisa untuk kegiatan renang dilaksanakan tentu mungkin ada standar apakah semua harus terpaksin semuanya kami juga belum tahu persis kapan pintu sementara untuk faistas lain selain online tadi kegiatan pramuka olah pola-ponan kemudian lapangan-lapangan dipakai untuk kegiatan atau pas kegiatan atau pas yang lainnya sementar tidak dulu tidak dipakai dulu kemudian yang berikutnya yang berikutnya tadi apa Pak G yang pagi 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 yang berikutnya itu tentang dari mamagio jarak meja yang depan baik disimulasi tadi memang jarak mejanya itu belum tetap dengan bagus tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat di ruang kelas yang sudah kami tata mejanya itu memang kesannya agak pendek tapi sebenarnya tidak karena memang itu sudah ada pembatasnya pembatasnya antara peringatan jaga jarak dengan yang tidak ada jarak itu minimal mendekati 1,5 meter nanti bisa dicek kemarin kami sudah coba untuk ukur dari kelas itu kira-kira seperti itu begitu Bapak Ibu Pak Giyanto kami kembalikan atau mungkin ada tambahan dari Bu Anak Bu Diri silakan Pak Widodo jadi ini kita harus masuk sesi kedua ya Bapak Ibu orang tua murid yang masih mempunyai pertanyaan bisa nanti disampaikan secara apa melalui pesan ada nomor apa punya Pak Widodo Bu Ana Ibu Dewi bisa pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui kontaknya Bapak Ibu Pimpiran ya saya percaya masih banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan karena ini dalam rangka uji coba tapi karena kita masih harus masuk ke dalam sesi kedua untuk kelas 4, 5, 6 maka sesi pertama ini harus ditutup terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah berkenan untuk menisihkan waktu untuk bertemu kita dalam rangka sosialisasi kegiatan PTM ini nah sebelum kita akhiri kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Margareta Suharyati baik terima kasih kepada Pak Giarto yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin doa penutup pertemuan hari ini baik Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih setelah kita mendengarkan beberapa informasi tentang rencana PTM terbatas yang akan dimulai besok pagi mari kita tutup pertemuan ini dengan doa memohon penyertaan Tuhan untuk rencana-rencana kita selanjutnya izinkan saya untuk memimpin doa secara agama katolik bagi Bapak Ibu yang beragama lain saya persilahkan untuk berdoa sesuai atau keyakinan masing-masing mari kita hening senang kita undang Tuhan dalam hati kita kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin dikasihilah hati Kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya Bunda hati Kudus doakanlah kami Allah Bapak yang maha baik puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat kebaikanmu yang senantiasa kau berikan kepada kami teristimewa pada hari ini engkau telah hadir bersama kami dalam pertemuan ini bersama para guru juga orang tua dalam rangka membicarakan rencana sekolah kami untuk melaksanakan PTM terbatas yang akan dimulai besok pagi Tuhan kami mohon berkatmu untuk segala sesuatu yang sudah kami persiapkan agar semuanya dapat membantu kelanjaran proses PTM terbatas ini besok dan selanjutnya berkati kami semua juga Tuhan agar kami bahu-membahu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada sehingga proses KPM ini bisa kembali berjalan dan pandemi COVID-19 muka bumi ini cepat berlalu pulih seperti sedia kalah sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas dengan lancar seperti sedia kalah pula berkatilah juga para pemimpin negara kami ini yang terus berusaha mencari jalan keluar agar kami terbebas dari pandemi COVID-19 akhirnya Tuhan segala rencana kami harapan kami segala niat baik kami ini kami serahkan dalam kebijaksanaan dan kemurahan hatimu semoga engkau mendengarkan doa kami dan mengabulkannya sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang sum ini dan kembali melanjutkan kegiatan kami masing-masing kami tetap mohon pendampinganmu untuk kegiatan kami selanjutnya doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Santo Tarsisius doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih waktu saya kembalikan kepada Pak Giarto terima kasih Ibu Margare berdoanya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir mohon maaf apabila penyambutan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh sekolah pada hari ini kurang berkenan kami mewakili pimpinan dan Bia Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya kami berdoa kepada Bapak Ibu semuanya dan keluarganya selalu diberkati diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mendampingi putra selamat siang Tuhan memberkati selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan berkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Pak ya selfie Halo Pak kelas 4 lanjut gak Pak kenapa Daniel terima kasih Halo Iya, kita buruk sama. Yang ini dulu ya. Oh, oke-oke. Iya, deh. Oke, ya makasih kok. Oke, ya makasih kok. Oke, selamat siang Bapak-Ibu orang tua murid yang kelas 456 yang sudah berkenan menghadiri undangan dari sekolah. Selamat siang juga kepada Bapak Ujoto selaku Kepala Sekolah SD Tarsisius Berita. Ibu Dewi, Ibu Ana selaku Wakil Kepala Sekolah SD Tarsisius Berita. Dan Bapak-Ibu guru yang mengajar kelas 456. Sosialisasi kegiatan PTM terbatas akan untuk kelas 456 akan segera dimulai. Kepada para peserta untuk mematikan mic-nya. Acaranya yang pertama adalah kita buka dengan doa. Yang kedua adalah sosialisasi kegiatan PTM yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan penjelasan tentang teknik kegiatan oleh Ibu Dewi dan Ibu Ana. Penjadwaran segera macamnya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan diakhiri dengan doa penutup. Untuk memulai kita akan berdoa yang akan ditimpin oleh Ibu Sisilia Serikaryati. Kepada Ibu Sisil, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Pak Uki. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai rapat kali ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Dikasilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, sekarang dan selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapak di surga, uji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di Google Meet pada hari ini. Bapak, saat ini kami akan memulai rapat untuk membahas sosialisasi pembelajaran tatap muka kepada para orang tua murid. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya rapat kali ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk, agar apa yang kami rapatkan mendapatkan hasil yang baik bagi persekolahan Yayasan Bunda Hati Kudus dan terlebih bagi peserta didik yang kami cintai. Turunkan roh kebijaksanaan, supaya kami bisa mengikuti rapat dengan baik. Biarlah roh kudus yang menemani pertemuan kami, sehingga apa yang kami putuskan bisa benar-benar sesuai yang terbaik. Kami percaya rohmu yang akan membantu kami mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak di surga, kami juga berdoa bagi guru karyawan SD Tarsisius Firita, para orang tua murid dan para peserta didik. Anugerailah kami rahmat kesehatan terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami pun dapat melaksanakan aktivitas kami dan pembelajaran dengan baik, dengan normal, seperti setiap kalah. Bapak di surga, semua doa dan harapan kami ini, kami serahkan ke dalam tanganmu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Sisil, doanya. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta, kita ambil sikap tegak, sikap duduk yang tegak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu dari sini. Masih ada suara. Masih ada suara. Merata, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu dari sini. Masih ada suara. Indonesia bersatu Ingin langan namun Ingin langan namun Pan sanggungan Tunggu sanggungana Angin ang jiwana Angulang marah Untuk Indonesia bayang Indonesia bayang Parne kapur getang Anak ngul ngun yang Pulcing families Untuk Indonesia bayang Anak ngul ngun yang Question Kita akan melanjutkan untuk sebagai gambaran atau pandangan Bapak-Ibu Dalam melaksanakan PTM ini, kita akan bersama-sama menonton atau menyaksikan simulasi kegiatan PTM di Sekolah Tarsisius Fireta. Terima kasih. 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 Sesi pertama, tiga penanya terlebih dahulu. Yang pertama saya persilahkan Pak Sairin, orang tua dari Karin, kelas 5B. Silahkan Pak Sairin. Terima kasih waktunya Pak Sugiarto. Pertanyaan saya sederhana saja. Yang pertama adalah melihat jadwal, kelas 5 itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu yang PTMT. Kemudian hari Jumat itu online. Peran saya adalah untuk hari Jumat, apakah pelaksanaan pembelajarannya itu seperti di jadwal ini sampai jam berapa belum ada jamnya? Atau seperti sekarang ini yang masih online? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat PTMT, kan jam 9.45 baru mulai, sampai pukul 11.45. Sebelum itu apakah sudah dibuka Zoom? Atau pembelajaran online? Atau memang dimulainya 9.45? Kemudian hubungannya dengan itu juga, setelah PTMT 11.45 selesai, apakah sekolah ada Zoom lagi atau sudah selesai? Jadi anak sekarang belajar-belajar unsinkronus, bukan lagi sinkronus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zahirin. Yang kedua, kepada Fanny Swiloka. Pak, berarti besok ke sekolah itu bawa hand sanitizer, botol minum, masker, sama bawa buku satu ya, Pak? Oke, Fanny. Jadi pertanyaan tentang perlengkapan ya. Oke, Gladys Holiprey. Gladys Holiprey. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya punya satu pertanyaan ini mengenai penjemputan anak nih, Pak. Apabila satu saat kita tidak bisa on time waktu menjemput, itu kira-kira anak nanti menunggunya di mana gitu, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, nanti untuk yang pertama ini, untuk Ibu Dewi, pertanyaan dari Pak Banya Karim, tentang jadwal. Jadi jadwal, itu yang hari Jumat itu jadwal online, tapi sampai ada yang belum dikasih jam. Kemudian pertanyaan lagi dari Pak Zahirin, kegiatan sebelum PTM, itu anak-anak sudah mulai diawali dengan Zoom, atau sudah, atau langsung masuk jam 9.30. Kemudian setelah PTM, apakah ada kegiatan atau tidak? Silakan, Ibu Dewi yang ini, silakan. Terima kasih, Pak Giarto. Terima kasih, Pak Karim, pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Karim. Untuk jadwal hari Jumat, tadi sudah saya sampaikan, tetap mengikuti jadwal yang sebelumnya, selama kita online itu, Pak. Jadi, masuknya tetap seperti biasa, pukul 7.30, anak-anak mulai pembelajaran. Pukul 7.15 nanti ada doa dan usaha pagi, seperti biasa. Selesai pukul 11.30. Jadwal mengikuti pembelajaran PJJ selama ini yang sudah kita lakukan, Pak Karim. Kemudian, untuk yang PTM, selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, anak-anak mulai belajar pukul 9.45. Di sini, Bapak-Ibu mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian di 9.45 itu, pembelajaran akan kita mulai untuk kelas 4.56. Apabila di dalam PTM nanti ada tugas, tetap kita sampaikan melalui GJR, Pak. Semua tugas kita sampaikan melalui GJR, jadi anak-anak mengerjakan di sana, mengiripkan tugas, tetap lewat Google Classroom. Apabila nanti di dalam kelas, itu pasti tidak akan cukup, Pak, karena memang waktunya terbatas. Setelah itu, apabila ada anak-anak atau membutuhkan konsultasi dengan guru-guru, semua akan kami layani setelah pembelajaran tetap muka. Begitu, Pak Karim. Apakah sudah menjawab? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Besok kan hari Selasa sudah mulai. Ya, betul. Itu urutan genap atau gandil? Saya belum. Oh, iya, Pak. Untuk, saya langsung jawab, Pak Karim, ya. Ya, ya. Sesuai rencana kita, bahwa hari Senin itu adalah ganjil, kemudian hari Selasa genap, hari Rabu ganjil, dan hari Kamis genap. Untuk daftar nama-nama siswa yang nomor ganjil dan genap, akan kami kirimkan melalui guru kelas masing-masing. Begitu, Pak Karim. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Karim. Sudah terjawab. Pak, saya kembalikan, Pak Uji. Terima kasih, Ibu Dewi. Kemudian yang kedua, tadi dari Vani Sinuloka, tentang perlengkapan untuk belajar. Jadi, sesuai yang sudah disampaikan Pak Uji Dota tadi, semua perlengkapan membawa masing-masing. Begitu ya, Vania. Bawa sendiri, hand-sharing taser, alat-alat tulis juga bawa sendiri. Bawa satu buku tulis kosong. Bagaimana, Viana. Bagaimana, Viana. Kemudian dari Bapaknya Gladys, tentang penjemputan. Penjemputan apabila tidak bisa on-time, bagaimana anak-anak itu harus menunggu. Nah, ini juga Ibu Ana. Silahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih, Pak Uji. Yang pertama tadi, untuk peralatan. Tadi sudah disampaikan bahwa sekolah memang menyediakan hand sanitizer ada di kelas dan juga di koridor. Tapi kalau misalnya anak-anak di kelas memerlukan habis menyentuh barang-barang tertentu dan perlu membersihkan, anak-anak diharapkan membawa hand sanitizer secara pribadi masing-masing ya. Kemudian untuk peralatan-peralatan alat tulis dan sebagainya, memang anak-anak wajib untuk membawa dari rumah dan tidak boleh saling meminjam. Kemudian untuk penjemputan, kami memang mengharapkan Bapak Ibu agar bisa tepat waktu dalam menjemput Putra Putri mohon kerjasamanya. Tetapi andeh kata, karena satu dan lain hal memang mengharuskan Bapak Ibu. Ada kegiatan lain sehingga harus terlambat untuk menjemput Putra Putri Bapak Ibu. Maka memang di sekolah kami menyediakan tempat anak-anak yang menunggu itu ada di belakang satpam itu ada ruang tubuh. Tetapi kami harapkan memang seminimal mungkin, karena supaya tidak terjadi kerumunan. Tapi itu tempat yang kami sediakan untuk membantu para siswa yang memang belum dijemput untuk menunggu di situ. itu saja Pak Ugi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke Pak Ugi. Oke, terima kasih Ibu Angam. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kita masuk ke yang kedua. Sudah mengangkat tangan. Tadi adalah yang pertama, JP Maria. Kemudian yang kedua itu, Ibu Francisco Damara. Yang ketiga itu Christo. Silakan, mulai dari JP Maria. Ya, selamat siang Pak. Jelas gak suara saya? Jelas Pak. Jelas Bu. Ini kan sudah mulai besok kan istilahnya anak-anak. Ini termasuk soalisasi. Kenapa menurut saya kurang di-prepare? Satu, infonya dadakan di IWA baru kemarin. Terus untuk penempatan kursi, kan tadi sempat dibilang sudah diatur dari sekian lama. Tapi secara detail gambarannya tidak dipersiapkan seperti apa bentuk lingkaran, apa seperti kotak-kotak, atau jaraknya berapa ini. Nah, terus untuk anak yang saya selalu kan tersisius besar ya. Saya orang baru, siswa baru. Saya tahu itu tersisius besar. Nah, itu kan ada campur SD, SMP, SMA. Begitu pas masuk itu, itu berbarengan. Saya lihat ada SMP juga, ada anak SD juga. Kenapa nggak dipisah ya? apa, karena besar saya juga kurang tahu sih ya. Terus juga, kan tadi jamnya dibagi empat. Satu kelas itu dibagi empat. Nah, itu persiapan untuk pembersihannya seperti apa ya? Antara jendang pelajaran yang sekarang buat jam berikutnya. Karena kan itu tidak ada jedah gitu loh, seperti yang saya lihat. langsung. Nah, anak-anak atau otomatis begitu pas masuk udah prepare, udah pasti lari-lari ke sana. Penjagaan kebersihan untuk di lingkungan kelasnya itu, pegantian kelasnya seperti apa. Nah, itu aja sih, saya cukup itu aja sih sementara. Terima kasih. terima kasih. Ibu Maria, Ibu Jepi. Kemudian yang kedua, Francisco. Selamat siang, Pak. Bapak-Ibu mau izin bertanya. Berkaitan dengan angket persetujuan, waktu itu kan saya memilih untuk tidak setuju ya. Karena waktu itu masih di COVID-19. Kalau misalkan saya berubah pikiran menyetujui anak saya ikut PTM, apakah boleh ikut PTMT atau mengisi angket lagi atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi berubah pikiran dari tidak setuju menjadi setuju ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Oke, saya izinkan, Bu. Jadi langsung saya jawab, saya izinkan. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung, yang ketujuan dari Christopher. Christopher atau Christopher? Christopher, Pak. Oh, Christopher. Christopher. Ya, saya dari Christopher Pano, tua butar-butar, dari kelas 5A, Bapak Ilham. Kalau? Ya, yang saya mau tanya, itu sistem pengajarannya kan yang tetap muka itu kan 50 persen. Nah, itu kan tidak fleksibel ya, Pak. Artinya, kalau si anak sakit atau kurang sehat, mungkin dia hanya bisa online, dia bisa ngikutin absen online gitu ya. Satu. Kedua, untuk, apa, misalnya ada ujian pelaksanaan akhir semester pas. Itu dilaksanakan kan secara bersamaan pasti, online sama yang tatap muka. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apakah dia melalui daring, apa, melalui sekolah. yang untuk penilaian akhir semester apa itu diperlakukan sama seperti yang pekerjaan rumah melalui garing. Hanya itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Jepi. Ibu Jepi menanyakan, mempertanyakan kenapa ini sepertinya programnya itu atau ini kok setara datakan, padahal ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, nanti Pak Widodo bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, pengaturan tempat duduk kursi-kursi kayaknya belum siap. Kemudian yang ketiga, jam masuk. Nah, Ibu Jepi melihat di situ bahwa jam masuk untuk TK, SD, SMP, dan SMA itu sama. Nanti bisa diperhatikan oleh Pak Widodo. Kemudian, bagaimana pergantian untuk kelas 2 dan kelas 4 untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, ini kepada Pak Widodo saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Luciano Subiato. Terima kasih Ibu Jepi yang telah memberikan masukannya. Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf ada sedikit kendala. Jadi, untuk uji coba PT MT ini kenapa terkesan dadakan? Sebenarnya sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, tetapi terkendala dari izin ataupun surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan termasuk saudara lembah ini ada intruksi Bupati. Kebetulan tanggal 4 November itu kami baru mendapatkan surat pemberitahuan, kemudian tanggal 5 November setanggal pemberitahuan tentang intruksi Bupati bahwa Tangerang sudah masuk level 1, maka sekolah TK SD itu diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka tanggal 5 kami seluruh sekolah TK Pasar Kemis dan juga seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang mengadakan koordinasi dengan para pengawas. Lalu di situ kami diminta untuk melihat kembali usulan yang sudah kami ajukan beberapa bulan yang lalu. Di bulan Oktober kami sudah mengirimkan tentang instrumen kesiapan untuk pembelajaran tatap muka. Di situ menyangkut beberapa hal yang harus kami cek list ketersediaan sana protokol kesehatan pengaturan sana prasrana kemudian ada ketersediaan data warga setempat bagaimana jaka pelajarannya dan bagaimana selesai pembelajaran. Nah dari situ kemudian kami diusulkan dan kembali sepakat semuanya melaksanakan usi jupa PTMT mulai hari Senin sebenarnya hari ini. Tetapi karena baru hari Jumat kami pertemuan maka kami undur tidak hari Senin tapi hari Sabtu dengan harapan kami bisa menesosiasikan apa yang menjadi rencana uji jupa PTMT ini. Itu yang pertama terkait dengan kesannya terke buru-buru tapi sebenarnya kami rencangkan jajau hanya karena terkendala belum ada izin resmi. Kalau tohpun ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan itu adalah tidak resmi karena belum diizinkan. Tapi mulai hari ini dan sampai tanggal 12 adalah semuanya melaksanakan uji jupa. Kemudian terkait dengan peralatan yang tadi dicanyakan juga betul bahwa untuk kelas sekolah proses berita dari TKS di SMP SMA juga semuanya akan melaksanakan PTMT maka kalau Ibu Jawi tadi melihat di simulasi memang itu kesannya bareng padahal nanti prakteknya tidak seperti itu karena kemainannya simulasi untuk melihat bagaimana mengedukasi pada saat masuk di sekolah tapi prakteknya nanti ada perbedaan jam kalau SMP itu masuknya pukul 7 15 SMA itu masuk pukul 7 kemudian SD masuk pukul setengah 8 jadi ada jeda ada jeda yang tidak bersamaan jadi itu menghindari nanti terjadi prodit atau tabrakan pada saat kedatangan pun demikian pada saat nanti kepulangan itu juga akan berbeda karena untuk kepulangan di di mana itu di SMA itu rata-rata mereka mendekati pukul 10 45 sementara kita di SD itu pukul 9 itu sudah keluar kemudian baru 9 45 masuk sehingga meminimiasi untuk ketemu kemudian untuk yang digudiladai pelatan tadi yang ada disimulasi tadi memang itu dibuat beberapa minggu yang lalu kami belum memasang peringatan jarak-jarak dan sebagainya sekarang sudah lengkap semuanya sehingga itu ada kode-kode dan juga nanti untuk penempatan tempat duduk anak-anak jadi itu yang sudah kami lakukan Ibu JP jadi untuk apa namanya untuk jeda saya kira dengan tadi ada jeda 45 menit bergantian dari sesi pertama dan sesi kedua dan juga kedatangan dan keulangan dari setiap jenjang itu berbeda waktunya meminimiasi tidak terjadi tabrakan atau tidak terjadi kerumunan nanti pada saat kita keluar dari lingkungan sekolah karena untuk SD sendiri keluarnya adalah di pintu kaca sebelah selatan jadi berbeda dengan yang nanti misalnya TKSMP dan HM itu keluarnya di pintu utama lobby di lobby utama lantai 1 agak beda beda tidak akan ketemu pada saat keluarnya itu yang bisa kami sampaikan Pak Giatto terima kasih terima kasih Pak Widodo untuk penjelasan dari pertanyaan dari BWJP kemudian yang kedua tadi namanya Francisco ganti ke setuju sudah saya jawab boleh kemudian memang dari sampai uji coba kemudian sampai pada saat kewaksanaan nanti bukan uji coba lagi yang tadinya mengisi angkatnya tidak setuju dengan perkembangan berikutnya boleh menyampaikan anak saya boleh masuk boleh kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yang pertanyaan ketiga sistem pelajarannya jika terjadi halangan pada anak karena ada offline ada online apabila ternyata anak tersebut sakit atau bagaimana apakah tetap absennya bisa mengikuti yang online kemudian Siti Pujian jadi penilaiannya nanti ada penilaian akhir semester penilaian harian jadi model penilaiannya nanti bukan modelnya waktu waktu kelaksanaannya apakah offline atau online nah ini Ibu Dewi mempunyai kepentangan terima kasih Pak Giatong selamat siang Pak Christo dari 5A saya akan coba bantu menjawab untuk pertanyaan Bapak apabila anaknya sakit dan pada saat itu jadwalnya PTM tidak apa-apa apabila tidak ikut PTM memang kalau sakit tidak diizinkan untuk belajar secara PTM tetapi silahkan belajar mengikuti secara online karena memang kondisi kesehatan yang kurang baik jadi begitu Pak Christo kemudian untuk PAS semua dilaksanakan secara online untuk PAS semua dilaksanakan secara online begitu Bapak Christo apakah sudah menjawab Halo Bu ya Pak apakah sudah menjawab Pak ya berarti PAS itu kan terbatas waktunya satu jam atau dua jam nah bagi yang yang tatap buka dia ujiannya pasnya itu dia di sekolah ya untuk yang PAS semua dilaksanakan secara online Pak jadi anak-anak semua dari rumah oh berarti dari rumah artinya semua pembelajarannya di rumah tidak di sekolah artinya tidak tetap buka ujian itu iya Pak iya saya tambahkan ya Pak jadi untuk sekolah itu hanya penyampaian materi itu pun terbatas sekali sehingga tetap nanti bisa dilanjutkan secara online kemudian semua tugas dan semua penilaian baik itu penilaian harian penilaian proses maupun penilaian akhir semester sampai kondisinya belum kondusif tetap dilaksanakan secara online gitu ya Pak ya yuk terima kasih Pak atas penjelasannya sama-sama mau lihat kita masuk sesi yang ketiga sesi yang ketiga yang pertama yang pertama itu adalah lovelin tabita kemudian yang kedua niko niko kaitaro yang ketiga adalah sianti susanti kita mulai dari yang pertama lovelin selamat siang Pak saya mau tanya tadi sudah dijawab sebetulnya kalau kita tidak setuju terus kita tahu-tahu setuju dibolehkan ya terus pertanyaan saya yang kedua ini anak saya kan pindahan dari Batam untuk seragam sampai sekarang belum dibagi nih Pak gimana ini apakah nantinya boleh pakai baju bebas sementara baju yang lama sudah kekecilan yang dari sekolah lama itu aja Pak terima kasih oke terima kasih oke jadi pertanyaan tentang seragam yang kedua niko niko kaitaro Pak nanti kalau itu Pak kalau belum dijemput nanti gimana Pak nunggu ya Pak gimana Pak halo Niko tadi udah dijelaskan oleh Ibu Dewi jemputnya di ruang tunggu atau di koridor di apa di bawah kanopi ya oke terima kasih Pak sama-sama Yanti Susanti Pak itu mau ditanya kalau ruangan belajar itu AC tetap nyala atau tidak ya Pak ya kalau misalnya meskipun nyala apakah kaca jendera harus dibuka atau gimana gitu maksudnya jadi kan enggak terlalu full AC juga kan ruangannya oke udah itu aja oke terima kasih lanjut sampai sesi yang terakhir ditambah niko kaitaro sudah halo halo bunga lintang abimanyu ya Pak saya mau tanya anak saya kelas 4D Pak itu kan misalkan hari Senin untuk mata pelajaran dia kan hanya TIK berarti hanya bawa buku TIK begitu terima kasih terima kasih terima kasih ibu lintang halo ibu bunga apakah monitor halo pak halo pak langsung pertanyaan terakhir saya mau tanya apa 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 itu ya ya masih ada suara-suara angin mungkin ibu dalam kendaraan sambil perjalanan lebih baik ibu berhenti dulu suaranya kurang jelas halo 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 belum jelas halo halo nah itu baru merdu silahkan bro iya Pak Ugi Mat Siang anak-anak yang ikut PTM apakah perbolehkan membawa HP apa tidak oke yang kedua Pak Ugi PTM langsung kan ada yang online juga di rumah apakah pada saat pemulai pelajaran itu yang di rumah itu langsung online dari dalam kelas pak kayak live gitu yang terakhir Pak saran aja ini tadi kan waktu Pak Widodo menjelaskan boleh membawa makanan nah pas penjelatan dari ibu siapa tadi ibu Dewi kalau di itu jangan bawa makanan maksud saya itu disepakatin aja Pak boleh apa enggak kalau menurut saya sih janganlah ya karena hanya dua jam kan anak-anak ada sarapan dari rumah jadi biar meminimalkan anak-anak membuka masker gitu Pak jadi dibikin kesepakatan aja tidak diperlukan bawa makanan hanya minuman itu Pak masker aja oke kita langsung akan sampaikan pertanyaan yang pertama dari lovelin itu tentang seragam jadi siswa baru seragam belum dapat kemudian nanti bagaimana secara pelak apa dalam belajarnya apakah harus pakai seragam atau bagaimana ini Pak Widodo yang punya kewenangan silahkan Pak Widodo baik terima kasih untuk yang seragam yang belum dapat seperti yang tadi sampaikan besok pada saat offline silahkan menggunakan seragam beba yang penting sarapi dan sopan sembahin nanti menginformasikan ke petugas seragam yang ada di toko karena ada beberapa seragam yang sudah datang juga tapi tidak persis apakah itu untuk yang pinden atau yang baru nanti bisa di komprimasi ke sana resimnya dipulihkan pakai seragam yang bebas dulu yang penting rapi dan sopan terima kasih terima kasih sudah terjawab ya Ibu Mama Lavelin nantai 2 oke dari Ibu Yanti Susanti nanti dalam pembelajarannya di kelas itu tidur atau jendela dibuka ini masih Pak Widodo silahkan Pak ya ketentuannya sebenarnya kalau yang baik itu tidak usah pakai AC tetapi kan situasi saat ini kan panas kalau nanti pakai AC berarti kendela harus dibuka kendela harus dibuka supaya ada sirkulasi begitu ya Ibu Yanti ya jadi ya ya Pak jadi enggak full AC semua dalam ruang enggak waktu tutup banget sih iya tentu terjawab jadi pakai AC kalau situasinya suasananya panas tapi tetap jendela dibuka kemudian yang kedua itu dari Ibu Ria Siahaan yang pertama apakah boleh masih tetap membawa HP kemudian kemudian makanan makanan itu sudah tegas tidak tidak usah membawa makanan cukup minum ini dari Ibu Bunga supaya menjaga progres saya kira saya tuju tidak usah membawa makanan yang minum saja kenapa tadi sampaikan karena memang ada beberapa pertanyaan karena ada anaknya yang tidak terlapan sebagainya tapi sebaiknya jangan membawa makanan cukup minum saja karena hanya dua JP saja kemudian untuk HP saya kira itu diperbolehkan sejauh itu nanti dalam rangka untuk komunikasi orang tua tapi harus hati-hati jaga HP-nya dalam membawa di sekolah itu Pak kalau anak yang online dari rumah apakah pembelajarannya itu langsung dari kelas dengan anak-anak yang ikut PTM Pak oke saya jawab iya jadi misalnya jadwalnya sekarang anak yang jadwal dan jel jadi yang jadwal genap dan yang tidak diizinkan oleh orang tuanya mengikuti dari rumah secara online jadi guru mengajar secara offline dapat diikuti oleh anak-anak yang online begitu ya Ibu Bunga ya terima kasih oke Ibu Lintang Ibu Lintang tadi tentang jadwal iya jadwal Pak oke ayo Ibu Dewi kasih Ibu Lintang Abimanyu saya akan mencoba menjawab disitu memang saya sampaikan jadwal untuk bidang studi saja yang kosong itu adalah jadwal guru kelas itu nanti akan disesuaikan dan akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing karena saya buat secara keseluruhan mama bukan perkelas seperti itu ya Maya nanti tergantung wali kelas ya Bu Dewi ya betul seragam apa untuk jadwal nanti akan dibuat wali kelas masing-masing oh oke nanti pasti akan anaknya tetap masuk jam 9.45 ya iya sesuai jadwal yang sudah ditentu oke oke makasih ya Bu Dewi ya terima kasih mama Lintang kemudian tadi ada satu Pak Ugi yang belum terjawab sepertinya untuk pergantian kelas tadi sudah terjawab belum ya Ibu Francisco Francisco jadi mama Francisco akan saya sedikit jelaskan setiap anak-anak selesai melakukan kegiatan belajar tetap buka di sekolah setelah semua selesai akan kami desinfektan begitu mama untuk menjaga kesehatan semua begitu mama Francisco apakah sudah menjawab maaf Bu tadi mungkin bukan pertanyaan saya itu Bu maaf Bu oh bukan ya kalau saya yang persetujuan tadi Bu oh baik-baik terima kasih tadi yang bertanya sudah menjawab ya mudah-mudahan terima kasih saya kembalikan Pak Sukiarto oke sesi terakhir termin terakhir saya persiakan mama semua kemudian setelah itu Handrianus Irawadi mama semua dengan Bu ya selamat siang Pak selamat siang Ibu ya Pak saya mau tanya itu kan biasanya selama online ini kan mulainya anak-anak mid jam 7 lebih 15 ya nah tapi untuk tatap buka ini kan mulainya jam 9.45 nah itu apakah berarti anak-anak sekolahnya mulai jam 9.45 semua atau ada yang mulai dari jam 7.15 juga Pak terus oke terus kemudian kalau apa namanya batas pengerjaan tugas anak-anak kan biasanya sampai jam 2 nah kalau misalnya sekolahnya dari siang jam 9.45 sampai 11.45 apakah tetap batas waktu pengerjanya sampai jam 2 atau bisa lebih Pak oke itu aja Pak makasih Pak terima kasih mama semua dan Andrianus Irawadi silahkan siap Pak 86 saya berbanya Yusafat 4C salam hormat buat para pimpinan SD Pak Ibu Dewi sebagai wali kelas Pak Terwitodo kemudian Pak Fasistato sendiri Pak Suki yang saya sintai saya hormati sebenarnya beberapa pertanyaan sudah ditanyakan di depan dan saya menyimak namun baiknya saya akan ikut berpartisipasi yang pertama saya memberikan apresiasi saya lagi apresiasi yang tulus dari orang tua bahwa inilah yang kami tunggu-tunggu sebenarnya supaya anak kami ini kembali ke habitatnya atau ke tempat yang memang sudah layak dan sepantasnya bagi anak-anak yang memang sudah harus bertemu dengan para guru-gurunya untuk mendapatkan yang tidak bisa didapatkan ketika didampingi orang tua di rumah walaupun mengikuti secara online yang berikutnya selain apresiasi saya juga ini kan musim hujan Bapak Ibu artinya mudah-mudahan karena di beberapa tempat sudah mulai terjadi banjir ini saya pikir kita semua akan mempersiapkan anak-anak kita sebelum berangkat untuk antisipasi baik imun tubuhnya baik semangatnya akan kita jaga tapi ketika nanti terjadi hujan di luar rumah ini kalau anak saya ini paling seneng hujan mudah-mudahan dia terkontrol juga ketika belum dijemput atau seperti apa nanti mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan atau apapun itu saja Pak Sugi yang saya cintai dan Bapak Ibu semua yang saya hormati selamat siang oke terima kasih Pak Irawadi yang pertama tentang apresiasi terima kasih apresiasinya Pak Irawadi yang kedua karena musim mudahan mengantisipasi supaya pada saat bila terjadi banjir anak-anak yang belum pulang tetap dalam kondisi bagus di sekolah ya Pak Irawadi selamat siang Pak terima kasih Pak Ugi tadi kan saya dengar dari Ibu Dewi penggabungan pembelajaran yang PTM sama yang online waktu itu kan pertama kali SMP uji coba PTM itu mereka juga penggabungan tetapi ternyata saya kan juga ikut-ikut melihat gitu ternyata pas penggabungan itu hasilnya enggak optimal saya cuma saran aja sih Pak apa enggak sebaiknya kayak SMP juga saat anak yang PTM pagi setelah anak udah selesai PTM baru siangnya buat anak-anak yang online itu aja sih Pak karena hasilnya kalau digabung itu kurang maksimal terima kasih Pak oke Ibu jadi tentang pergantian ya Bu ya apa penggabungan oke dari Mama Samuel jam 7.15 sampai 9.45 apakah anak-anak itu masuk mulai jam 7.15 seperti biasa doa pagi bersama secara online atau anak-anak langsung masuknya juga jam 9.45 offline dan online bareng saya sebelum Budewi menjawab saya akan menjawab ini karena tadi yang berhubungan dengan kegiatan yang online itu fleksibel nanti wali kelas akan mengatur untuk jam sebelum jam 9.45 apabila ada materi atau pelajaran yang perlu penambahan nanti akan dilakukan pada jam pagi ini Mama Samuel ya kalau kelas 1, 2, 3 kan bisa disampaikan setelah PTM nah karena ini masuk siang maka kita penambahan waktunya apabila ada materi yang memang harus kita kejar atau belum selesai kita bisa ambil waktu dari jam 7.15 sampai 9.45 dan tidak mungkin 9.45 karena jam 9.45 anak yang offline harus sampai ke sekolah ya kemudian yang kedua tentang waktu waktu hari Ibu Mama Samuel waktu untuk pengerjaan tugasnya Pak biasanya kan sampai jam 2 waktu pengerjaan tugas memang kita batasin biasanya dibatasin karena ini siang bahkan siang pun kalau materi itu belum selesai tetap kita akan sampaikan secara online jadi kita fleksibel Mama Samuel yang penting anak bertanggung jawab mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya pokoknya tidak usah khawatir anak tidak akan mendapatkan nilai jangan khawatir ya Pak oke aku jawab dulu kemudian dari Pak Irawadwi satu apresiasinya terima kasih kemudian antisipasi banjir ini pengalaman tentang banjir biasanya anak-anak kalau jalanan banjir tetap kita tahan sampai penjemputan selesai itu Ibu Dewi dengan setia menunggui sampai malam tuh itu udah pengalaman tentang banjir mungkin Pak Widodo atau Ibu Dewi Pak Widodo dulu tentang banjir ini silahkan apalagi sekarang masa pandemi ya Bapak Ibu dipastikan mudah-mudahan tidak tapi kalau misalnya terjadi akses jalan itu yang menuju sekolah tidak bisa dilewati ya saran saya tidak usah masuk karena nanti bisa ikut online tetapi kalau misalnya ternyata sudah masuk kemudian baru hujan turun kemudian di akses jalan yang tergenangi ya dipastikan anak-anak nyaman-aman di lingkungan sekolah sembari menunggu Bapak Ibu orang tua atau penjemput yang datang pasti akan dikoordinasikan akan diinformasikan kepada orang tua putera-puternya masih di sekolah belum dijemput mohon segera dijemput kira-kira SOP-nya seperti itu begitu pagi oke dan mudah-mudahan ini Pak Irawaji sudah terjawab sudah Pak kasih yang ketiga adalah Mama Ilona ini pengalaman dari SMP penggabungan offline dan online itu tidak efektif maka dibuat menjadi SIP 1 ganjil SIP 2 genap nah kenapa bisa terjadi seperti ini nanti kita bisa menjelaskan kenapa SMP dibuat seperti itu dulu pernah penggabungan tetapi karena dengan caranya yang belum lengkap itu maka penggabungannya itu tidak berhasil tidak bisa diikuti dari rumah karena peralatannya itu belum ada belum ada webcam belum ada wireless nah sekarang sudah ada kemudian untuk SD apabila ada kelas yang belum bisa menyampaikan itu nanti akan tetap bisa mengikuti dengan ditayangkan melalui infokus anak yang di sekolah melihat melalui infokus anak yang di rumah melihat melalui Zoom Meet atau Google Meet jadi tetap porsinya sama maka untuk lebih jelas Ibu Dewi Monggo sudah tak awali baik terima kasih Pak Ugi Bapak Ibu Mama Ilona jadi kita mencoba menjawab semua kekhawatiran orang tua pembelajarannya kenapa digabung iya Mama karena waktunya memang juga terbatas kita coba menggunakan perlengkapan yang sudah kita punya secara maksimal kita akan coba memberikan pelayanan secara bersamaan yang di rumah maupun yang di sekolah jadi nanti kita akan coba kalau memang nanti ada kendala pasti akan kami evaluasi kembali jadi kita akan coba dulu Mama semaksimal mungkin apa yang kami punya akan kita sampaikan sebagai pelayanan kami kepada orang tua begitu Mama ya dan apabila Bapak Ibu memang sekarang kondisi klim sudah sudah mulai redup-redup mulai hujan-hujan mudah-mudahan tidak akan terjadi banjir kembali harapan kita seperti itu tetapi kalau memang terjadi dan anak-anak sudah di sekolah jangan khawatir kami akan menjaga putra-putri Bapak Ibu semampu kami kalaupun nanti sampai malam Bapak Ibu belum sempat jemput mau saya harus menahan anak-anak Ibu dan saya akan menjaga kalaupun belum makan pasti akan saya kasih makan jangan khawatir Pak untuk itu terima kasih apakah Mama Ilona sudah menjawab mudah-mudahan tidak ada kendala terima kasih terima kasih Mama Samuel Pak Yatawadi Mama Ilona terakhir masih ada waktu sekitar 5 menit selamat siang Pak terima kasih atas waktunya jadi yang ingin saya tanyakan tadi yang saya yakin anak-anak sudah diatur dengan rupa sehingga saya yakin akan tertib yang saya tanyakan yaitu tentang penjemputan atau orang tua wali murid yang menjemput itu apakah juga ada aturannya kalau saya perkiraan saya itu yang akan berkerumpul dengan orang tuanya atau penjemputnya terima kasih Pak oke terima kasih ini anak-anak kita atur anak-anak kita antisipasi supaya tertib tidak terjadi per gerumbulan-gerumbulan tapi yang menjemput itu kita lihat malah bergerombol oke Bu Dewi atau Pak Widodo Pak Widodo silahkan baik terima kasih untuk aturan orang tua tadi saya sampaikan dipastikan nanti Bapak Ibu penjemput itu setelah mengantar langsung pulang kalau nanti namanya mohon maaf ini mama-mama hanya ketemu dengan temannya dah lama ketemu mau kita akan ingatan ayo Mama segera pulang segera pulang didorong segera pulang kita seperti itu jadi pastikan Bapak Ibu penjemput satu orang tua ngantal kemudian di pintu gerbang masuk itu sudah kami jemput kemudian langsung Bapak Ibu meninggalkan sekolah demi kejuan bersama menjemput diharapkan paling tidak 10 menit sebelum kepulangan anak-anak PT MT sudah ada di sekolah dan juga pada saat menunggu supaya nanti tidak bergumunan tolong nanti di atur sendiri jaga jaraknya dan nanti pasti akan kami juga akan memantau orang tua supaya nanti kalau ada kerumunan jadi kita ingatkan supaya tidak menjadi kerumunan seperti itu Pak Ghi terima kasih oke terima kasih Bapak Ghasia sudah terjawab ya Pak Yang oke Pak yang penting kita sebagai orang tua kita menjaga memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita tetap menjaga disiplin terhadap protokol kesehatan Bapak Ibu tidak terasa kita sudah mau menginjakkan waktu pukul 13.00 diskusi hari ini bagus sekali kondusif dan terima kasih tanggapan dari Bapak Ibu semua memberikan masukan memberikan pertanyaan yang akan memperkaya dan khususnya dalam rangka kita untuk mendukung putra putri kita semuanya mohon maaf apabila dalam penyambutan pemaparan kata-kata kami dari kepala sekolah wakil kepala sekolah dan saya sebagai moderator ada kekurangan atau ketidak sopanan dalam penyampaian maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili sekolah juga mohon maaf kegiatan akan kita akhiri yang akan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Agata Rahayu Lestari monggo waktu dan tempat pada Ibu Agata dipersilahkan terima kasih Pak Urgi atas waktunya terima kasih Bapak Ibu selamat siang semuanya Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru sekalian kita sudah sampai ke pengujian acara pertama hari ini marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita dengan ucapan syukur dan mohon penyertaan Tuhan dalam segala rencana dan harapan kita yang akan kita mau melakukan PT MT yang akan kita mulai besok Bapak Ibu marilah kita hening sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan saya akan memandu dengan cara hati marilah kita bersatu dalam doa dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya kuda hati kudus doakanlah kami dalam naum Bapak dan Bukerah Tuhan terima kasih kami bersyukur atas berkat penyertaan dari awal sampai akhir dalam kegiatan sosialisasi PT MT pada siang hari berkatilah kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini Bapak Ibu Kuru Wali Murid serta Bapak Ibu Kuru di sekolah Tuhan sertailah kami pimpinlah kami untuk membimbing dan mengarahkan serta mempersiapkan putra-putri kami menuju masa depannya pada masa pandemi ini agar senantiasa anak-anak kami dapat menjalani hari-hari pembelajaran baik secara online maupun secara offline dengan baik berikanlah mereka semangat belajar berikanlah mereka kesehatan agar terhindar dari segala marah bahaya terhindar dari segala penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini dan berkatilah juga berikanlah mereka keceriaan sebagaimana seharusnya yang harus dialami pada masa anak-anak Tuhan segala rencana dan harapan-harapan kami dalam pelaksanaan ujicoba PTMT ini semoga dapat jalan lancar seturut dengan kehendak semoga kita semua tetap berikan rahmat kesehatan agar kita dapat melakukan segala aktivitas normal seperti setiap saat sebelum pandemi Tuhan Allah Bapak yang penuh kasih sebentar lagi kami semua akan undur diri dari ruang Zoom ini kiranya Engkau akan tetap selalu menyertai dan memberkati kami masing-masing untuk kembali pada aktivitas kami sehari-hari dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga terima kasih Tuhan semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita semua kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Terima kasih Pak Ugi atas doanya mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua dan keluarga Bapak Ibu guru dan keluarga anak-anak kita semua selalu diberkati oleh Tuhan diberikan kesehatan dan saya berdoa juga buat Bapak Ibu di rumah juga diberikan kelancaran dalam berusaha walaupun dalam masa pandemi tetap usahanya tetap lancar dan informasi buat Bapak Ibu wali murid kelas 4-5-6 bahwa SD Tarsisius Gereta masih membuka pendaftaran calon siswa baru untuk kelas 1 dan sudah dibuka untuk kelas bilingual pada itu Bapak Ibu yang masih mempunyai saudara mempunyai putra-putri yang usia sekolah silahkan untuk menghubungi sekolah mengambil formulir untuk mendaftarkan diri selamat siang tetap sehat untuk kita semua Tuhan memberkati selamat siang terima kasih selamat siang terima kasih selamat siang Pak siang Pak selamat siang saya selalu saya punya saya punya saya punya saya punya berjaga bapak Ibu terima kasih dia terima kasih bapak Ibu saya undur diri Terima kasih, semuanya.